Oke, halo teman-teman, lagi-lagi sama gue, Jule, dan sekarang kita ada di bedah, 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 rambut. Jadi banyak banget yang DM, komen dari kalian, ya, terima kasih yang sudah merequest bedah rambut ini, dan akhirnya gue wujudkan kembali, karena memang gue pun kangen sama bedah rambut, dan disini gue akan bahas Cobra High and Low. Setelah gue bikin Levi Ackerman, itu mulai banyak lagi tuh, Bang, Cobra High and Low, Bang, Fujio, Bang, yang botak tuh, yang kayak Superman, Saitama, kalau nggak salah ya. Banyak tuh, komen, Bang, potongan Saitama, itu kan botak, bos. Jadi gimana caranya? Ya oke, sebelum gue bedah rambutnya si Cobra ini, kayak uler gitu kan, nah gue akan lihat cuplikannya dulu, filmnya bagaimana. Sebenernya gue belum nonton di filmnya gimana gitu ya, jadi kita nonton cuplikannya dulu sedikit. Oke, oh ini dia nih ya, film Jepang ya, kayak Takiagenzi gitu ya. Oke, cukup. Jadi ini dia, Cobra High and Low. Rambutnya pirang, bleaching kayaknya, tidak pakai warna. Dan yang pertama yang kita bahas, seperti biasa di bedah rambut itu, kita akan bahas dari tipe mukanya dulu. Kita lihat di bagian sini nih, ini tulang ini nih, dia tidak bulat atau tidak langsung sep gitu nggak, langsung segitiga. Tapi ada yang tegas, ada apa namanya, sudut, sedikit sudut gitu, tapi nggak sampai kotak. Dan di bagian sininya juga lumayan agak nonjol dikit, itu mempertegas mukanya dia. Jadi kalau dilihat dari tipe mukanya, itu campuran oval dan diamond. Secara keseluruhan itu dia lonjong, tapi tegas di bagian tulang pipi dan rahang sini. Yang kedua, kita langsung ke tipe rambutnya. Nah, menurut Andre Walker, tipe rambut itu ada lurus, wavy, curly, dan kinky. Tipe rambut Cobra High and Low, itu lurus, tajam. Tapi kemungkinan, dia kalau gondrong ya, itu masih ada ikalnya, ujungnya itu bakal melengkung sedikit. Nih, kita lihat dari yang belakangnya, bagian belakang, yang bagian ini. Nah, kita lihat nih asiran dari sini tuh. Nah, ada lengkungan di sini. Kemungkinan, kalau rambutnya dia gondrong, seleher aja gitu ya. Itu kemungkinan, ujungnya itu bakal agak gelombang, agak gelombang ya. Tipe rambutnya itu, tipe 1 yang B. Kita lihat yang B ini, dia lebih tebal, dan ada gelombangnya. Kalau yang A itu, lurus, halus gitu ya. Nah, kalau yang C itu, lurus, tapi kayak hijub. Oke, kita langsung ke mode rambutnya. Sebenarnya mode rambutnya Cobra ini apa sih? Kita lihat dari pinggirnya, kayak nggak nyambung sama atasnya. Jadi kayak, sampingnya abis, nomor 2 gitu ya. Nggak sampai tipis banget, terus atasnya udah dibirain, jatuh aja gitu. Nah, di sini juga kelihatan. Nggak nyambung ya, di bagian bawah sama atas. Dan di bagian belakang, dibikin polanya itu oval. Biasanya, kalau Korea, itu lurus aja di sini nih. Kalau Cobra ini, dia lebih ke bawah sedikit. Kita lihat bagian atasnya. Yang agak menarik ini bagian atasnya. Tidak belah tengah, belah samping juga nggak samping banget. Jadi, setengah belah tengah. Setengah belah tengah itu gimana ya? Untuk model itu, kalau keretain itu lebih mendekati ya. Kita lihat tuh. Bedanya keretain sama koma apa sih, Bang? Kalau koma, itu depannya bengkok. Satu gitu, kayak tanda koma. Kalau keretain, dia lebih kayak tirai. Keretain itu kan artinya tirai ya, kalau bahasa Indonesia. Jadi kayak, set, keluar. Kalau koma, ke dalam. Nah, itu bedanya ya. Nih, kayak ini nih. Ini kan keluar. Yang ininya masuk. Tapi, secara keseluruhan ini keretain. Ini keretain, keluar. Bedanya itu aja sih. Jadi, bedanya itu di styling. Kalau jenis potongnya yang sama, belah tengah. High-end loh, itu kemungkinan atasnya itu stylenya lebih ke curtain. Bagian samping dibikin disconnect. Samping sama atas, tapi belakangnya dibikin connect. Agak ke bawah gitu. Kita lihat nih. Ini kan semuanya disconnect. Bagian samping dan atas, belakang juga. Kalau dia nggak, di bagian sini nih, sampai ke belakang, itu nyambung. Yang disconnect itu cuma bagian atas kuping sini. Sampingnya aja sama atas. Masalah belahannya, kalau kita cari bahasa Inggrisnya ya, itu berarti kalau setengah itu half. Nah. Half middle part. Nah, ini nih hampir sama polanya kayak cobra. Tapi, rambutnya bule itu dia lebih lurus. Lebih ikal. Tipis dan ikal. Nah, tapi polanya itu di sini sama. Agak ke depan. Kita cari lagi. Adakah yang mendekati? Nih. Tuh, dia nggak terlalu tengah. Segini, kurang lebih. Kebekam. Gitu. Jadi, kita ulang lagi. Yang pertama itu, tipe mukanya itu oval dan diamond gabungan. Yang kedua itu, tipe rambutnya yang 1B lurus, tapi agak gelombang sedikit. Oke. Dan untuk model rambutnya, jenis potongannya itu half middle part. Dan untuk stylingnya itu lebih ke curtain. Sementara itu, itu yang paling mendekati daripada yang lainnya. Jadi, buat kalian yang pengen model rambutnya kayak cobra. Kayak cobra. Yang lengkap, bang. Oke, jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang pengen model rambutnya kayak aktor cobra di film high and low. Itu usahakan semua jenis rambut, tipe, dan lain-lainnya itu mirip dengan apa yang gue bilang tadi. Jangan terlalu jauh. Jadi, kita yang realitis aja, jangan mintanya itu yang jauh dari jenis rambut kita sendiri. Ya, jadi gue berharap dengan adanya video bedah rambut ini, kalian bisa memahami tipe muka kalian, tipe rambut kalian. Supaya nanti ke barbershop atau ke tempat cukur, salam, segala macam, kalian sudah tahu apa yang cocok dengan muka kalian atau jenis rambut kalian. Dan yang paling terpenting adalah buat gue, mau apapun jenis rambut kalian, mau apapun jenis model rambut kalian, yang penting itu kalian rambutnya itu sehat. Jadi, dijaga, dirawat, pakai vitamin, kondisional, segala macam. Jangan tahunya itu kita sebagai cowok cuma sampuan aja. Bahkan ada beberapa yang kayak sampuan aja itu ikut sampuan emak gitu. Emaknya emak beli sampo apa, ya ikut aja. Jadi, gunta-ganti itu akan merusak rambut kalian. Oke, dan sekian video bedah rambut kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian yang pengen request, silahkan komen. Gue harus bedah rambut siapa lagi? Atau bisa apapun itu, public figure, artist, atau tetangga kalian? Kalau... Enggak sih, kalau tetangga gue, siapa gitu tetangga kalian ya? Oke, pokoknya silahkan komen. Gue harus bedah rambut, apalagi di video selanjutnya. Dan buat kalian yang mau syukur sama gue, silahkan follow Instagram gue. Semua informasinya itu ada di sana. Harga, jadwal, cara bookingnya ada di sana. Semua tempatnya juga ada di sana. Silahkan follow Instagram gue di athaijul. Dan sampai jumpa. Gue Jule. Jangan lupa sisiran. Inspe 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 Terima kasih.